Lagi yang perlu kita ketahui Di samping ada yang membatalkan Sumbahyang Ada jiwa mubatila tusawab Membatalkan pahala Sumbahyang Sumbahyangnya Kada batal Pahalanya batal Artinya apa Kalau Sumbahyangnya batal Itu wajib diulangi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalam Ala ashrafi al-anbiya wal-mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Dan tidak sayugiyaknya Bagianmu Dari belajar fikih Untuk Membedakan sunat Dari pardu Dimana pemahamanmu Tidak terkait Terhadap Sifat-sifat sunat Kecuali Boleh Meninggalkannya Maka Kamu Meninggalkannya Maksudnya Jangan kita belajar Kita pikih Untuk Membedakan Nangmana Perbuatan Sumbahyang itu Nangpardu Nangmana Nangsunat Sehingga kita bisa Meninggalkan Nangsunat Nah jangan sampai Demikian Jangan sampai Belajar ilmu Fikih Untuk Membedakan Nangmana Nangpardu Nangmana Nangsunat Sehingga Kawa meninggalkan Nangsunat Nah jangan sampai Demikian itu Sesungguhnya Sesungguhnya Hal itu Menyerupai Perkataan dokter Menyerupai Dokter Bahwa Menusuk Mata itu Tidak Membatalkan Wujudnya Manusia Menyerupai dokter Di awal Kikam itu Kalau tangan Ditatak Kikam Kada mati Mata Dicunggil Kada mati Kalau guluh Dipanggal Mati Apakah Pernyataan dokter Itu Membuat kita Handak Menatak Tangan Kada mati Tangan Ditatak Mau Lanjam Itu Nah Kada Mau Jadi Belajar Kita Pikih Membedakan Ini Sunat Ini Pardu Bukan Untuk Kawa Meninggalkan Nangsunat Tujuannya Bukan Itu Tetapi Hal Itu Mengeluarkannya Dari Untuk Dibenarkan Harapan Orang Yang Mendekatkan Diri Untuk Diterima Sultan Apabila Ia Dikeluarkan Pada Pemberian Hadiah Orang Orang Yang Meninggalkan Nangsunat Sunat Itu Dia Akan Sulit Berharap Hadiahnya Diterima Oleh Raja Kaina Pada Hari Pada Hari Kiamat Demikianlah Sayugiyahnya Kamu Pahami Tingkat Tingkat Sunat Itu Hayat Dan Adab Adab Sunat Ada Ab'ad Ada Sunat Hayat Ada Sunat Yang Mengikuti Bagi Hayat Maka Setiap Salat Yang Mana Seseorang Tidak Menyempurnakan Rukuk Dan Sujudnya Maka Salat Salat Adalah Musuh Pertama Terhadap Pemiliknya Sembah Yang Itu Sendiri Nanti Yang Menyakiti Kita Yang Menyiksa Kita Salat Itu Berkata Semoga Allah Menyiak-nyiakkan Kamu Sebagaimana Kamu Menyiak-nyiakkan Saya Nah Jadi Dengan Demikian Bahwa Perbuatan Perbuatan Yang Ada Di Dalam Sumbah Yang Itu Terbagi Kepada Pertama Wajib Yaitu Melakukan Rukun-Rukun Seperti Ruku Sujud Takbiratul Ihram Nah Itu Adalah Perbuatan Atau Perkataan Yang Wajib Ada Perbuatan Perbuatan Di Dalam Sembah Yang Itu Yang Sunat Sunat Ini Pulang Terbagi Pulang Ada Sunat Yang Ab'at Sunat Yang Sangat Kuat Yang Mendekati Rukun Macam Duduk Tessahud Awal Bacaan Duduk Tessahud Awal Macam Berdiri Kunut Bacaan Berdiri Pada Waktu Kunut Nah Itu Sunat Ab'at Yang Mendekati Kedudukannya Dengan Rukun Ada Sunat Hayat Sunat Hayat Ini Sunat Yang Kedudukannya Di bawah Daripada Sunat Ab'at Ada Lagi Sunat Yang Mengikuti Bagi Hayat Sunat Yang Mengikuti Bagi Hayat Bermanya Kita Disunat Mengatakan Begitu Handak Rukuk Kita Sunat Mengangkatkan Takdir Allahuakbar Mengangkat tangannya Adalah Sunat Hayat Mengikuti Hayat Mengangkat tangannya Pas-pas Lawan Talinga Segala Macam Nah Itu Sunat Yang Mengikuti Hayat Nah Kemudian Lagi Dalam Sombahyang Ada Hal-hal Yang Makruh Dilakukan Seperti Hanya Handak Sujud Berhulu Tangan Hanyar Lintuhut Nah Itu Perbuatan Perbuatan Yang Dimakruhkan Dan Ada Juga Di Dalam Sombahyang Itu Perbuatan Perbuatan Yang Diharamkan Bila Mana Dilakukan Seperti Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Sombahyang Para ulama Fikih Bermacam-macam Menjumlahkan Pembatal-pembatal Sombahyang Itu Ada Di antara Ulama Fikih Yang secara Ringkas Ada Yang Terperinci Mengenai Hal-hal Yang Membatalkan Sombahyang Di antaranya Mereka Menyebutkan Pembatal Sombahyang Itu Artinya Sombahyang Ini Batal Paksa Ba'asa Ba'asa Allahu Akbar Pulang Yang telah Digawi Itu Sia-sia Itu Batal Pembatal Sombahyang Itu Pertama Ujar Para ulama Fikih Mengatakan Niyatu Kat Iha Niyat Ma'ampihi Sombahyang Dalam hati kita Bergeritik Dengan Sengaja Aku Ampih Sombahyang Nah Batal Sudah Dalam hati kita Berkata Aku Ampih Sombahyang Otomatis Batal Sombahyang Yang kedua Pembatal Sombahyang Itu Ta'alikuhu Bihusul Sya'i Menggantungkan Ampih Sombahyang Dengan Adanya Sesuatu Misal kita Sombahyang Dalam hati kita Berkata Aku Menyatina Menggiyau Bebatal Sombahyang Menada orang Ngiyau Aku Bebatal Sombahyang Nah Mulai saat Itu Sombahyang Sudah Batal Rahatan Sombahyang Hati Begeritik Aku Menari Hujan Bebatal Sombahyang Meambili Jemuran Walaupun Arinya Kada Hujan Saat Itu Juga Batal Sombahyang Karena Menggantungkan Putus Sombahyang Dengan Hasilnya Sesuatu Saat Itu Juga Sombahyang Menjadi Batal Mengapa Karena Bila digantungkan Bila ada Kena orang Mengiyau Aku Aku Bebatal Sudah Batal Sudah Yang ketiga Ujar Ujar Para Fukaha Mengatakan Pembatal Sombahyang Itu Adalah Ragu-ragu Pada Baampih Ragu-ragu Baampih Aku ini Baampih Sombahyang Kadakah Ragu-ragu Ampih Sudah Tung Adanya Batal Sudah Adanya Sana Taruh Sana Kada Sombahyang Sana Taruh Sana Kada Nah Sudah Batal Sombahyang Tarat Dudun Pilkat Ragu-ragu Pada Baampih Kena Gancang Menggenduh Lawang Blang 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 Sembayang Baampih Katah Batal Sombahyang Kita Sudah Tarat Dudun Pilkat Yang Keempat Pembatal Sombahyang Pi'alun Kasirun Wilaan Perbuatan Yang Banyak Berturut Turut Perbuatan Yang Banyak Berturut Turut Pengertian Banyak Disitu Tiga Kali Labih Misalnya Berturut Turut Kita Menjamini Tangan Sombah Yang Sombah Itu Kepala Gatal Kasih Ini Sekali Sudah Sekali Garak Sekali Dua Dua Tiga Kali Batal Sombahyang Kita Perbuatan Yang Banyak Berturut Turut Jadi Mulai Sini Sini Dua Kali Sudah Karena Sekali Dua Kali Tiga Kali Batal Sombahyang Kita Nah Kalau Melangkah Sombahyang Itu Melangkah Itu Satu Langkah Dihitung Satu Kali Maksud Salang Batis Macam Ini Rata Batis Kan Berdiri Kita Lalu Melangkah Tak Nangkah Dua Tak Sekali Nah Ini Hitung Sekali Asal Jangan Tak Pisah Nak Maju Kamuka Sekali Dua Kali Nah Hitung Salangkah Asal Nangkah Dua Jangan Tam Maju Jangan Tam Mundur Pada Yang Pertama Rata Sunat Misalnya Kita Sembahyang Di Sab Langkah Dua Lalu Sab Pertama Batal Keluar Kita Disuruh Menutupi Sab Kita Maju Melangkah Jadi Salangkah Dua Bila Besul Isi Dintu Banyak Hitungannya Bila Rata Salangkah Salangkah Hitungannya Pialun Kasirun Wilaan Perbuatan Yang Banyak Berturut Turut Tapi Kalaunya Main Main Dalam Sembahyang Walaupun Sekali Membatalkan Sembahyang Sembahyang Sambahyang Sambil Bagaya Walaupun Sekali Gerak Sudah Batal Sembahyang Yang Kelima Membatalkan Sembahyang Masalah Perbuatan Yang Banyak Berturut Turut Tadi Ada Yang Dimaafkan Bergarak Kalau Gerak Itu Sedikit Geraknya Halus Misalnya Bergarak Ini Dimaafkan Misalnya Getalnya Disini Nah Ini Andak Tangannya Disini Ini Menggaru Lewan Geri Gisang Tapi Sabilah Geri Gisang Nah Itu Kada Batal Walaupun 5-60 Kali Hitungannya Kada Bapak Asal Geri Gisang Yang Macam Itu Batal Yang Kelima Yang Membatalkan Sambahyang Nut Kun Di Harfai Ini Bertutur Dengan Dua Huruf Min Gairi Quran Wazikrin Aw Dua Quran Gada Zikir Gada Dua Gada Diucap Akannya Dua Huruf Walaupun Kada memberi Paham Hurufnya Itu Batal Menuturkan Menuturkan Dengan Dua Huruf Nang Bukan Quran Nang Bukan Zikir Bukan Doa Walaupun Bahasa Arab Walaupun Bahasa Arab Batal Sembayang Aw Kur'an Yaksudu Bihim Mujerrad Tafhim Atau Dia Membaca Quran Dalam Sembayang Itu Tapi Tujuannya Untuk Memberikan Paham Kepada Orang Baik Orang Itu Manusia Atau Lain Pada Manusia Tapi Tujuannya Dengan Membaca Quran Supaya Orang Mengerti Memberi Paham Kepada Orang Kan Dalam Quran Itu Ada Contohnya Dalam Kitab Kitab Fikih Biasanya Uduhuluhabisalamin Aminin Artinya Masuklah Kamu Ke Surga Itu Dengan Selamat Dan Aman Uduhuluhabisalamin Aminin Lalu Ini Sembahyang Sembahyang Ada Mengatuk Lawang Tuk 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 Uduhuluhabisalamin Aminin Artinya Masuklah Kamu Ke Rumah Ini Selamat Tujuannya Memberi Paham Supaya Masuk Ke Rumah Nah Itu Batal Sembahyang Walaupun Quran Cuma Tujuannya Memberikan Paham Kepada Di Luar Supaya Masuk Atau Mahihis Kucing Sabihis Marab Bikyang Bermanya Padahal Quran Ini Baca Cuma Tujuin Supaya Kucing Ini Bajau Mereka Mahihis Batal Juga Sembah Yang Walaupun Quran Cuma Tujuannya Macam Itu Tujuannya Atau Atau Dia Bertutur Dengan Satu Huruf Tapi Yang Memberi Paham Satu Huruf Misalnya Ki Kapganal Ki Itu Artinya Jaga Ulehmu Itu Memberi Paham Walaupun Ada Orang Yang Dimaksudnya Cuma Kalimatnya Ki Atau Ain Dengari Ulehmu Artinya Itu Membatalkan Juga Lawan Sombah Yang Yang Keenam Yang Membatalkan Sombah Yang Jum'ah Yuftir Sa'im Yang Membatalkan Puasa Kenapa Membatalkan Puasa Makan Minum Sombah Yang Pun Batal Juga Misalnya Di Sosala Gigi Kita Ada Sombah Yang Kalu Warinya Guk Tak Guk Bakalan Sombah Yang Karena Membuasa Macam Itu Batal Berarti Sombah Yang Batal Juga Jadi Yang Bertutur Dengan Satu Huruf Yang Memberikan Paham Tadi Membatalkan Sembayang Terkecuali Dimaafkan Kalau kita Berdaham 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 Supaya Kawa Besuara Untuk Membaca Nang Parbu Seperti Patihah Atau Tosahud Awal Tosah Umpamanya Misalnya Kita Sanggak Kerakuman Iyakana Abudu Iyakana Sita'in Ada Kawa Lagi Menyambung Sanggak Sini Loh Berapa huruf Kalau Wartu Ada Masalah Asa Kawa Menyambung Bacaan Patihah Nah Kalau Surah Tidak Boleh Lagi Misalnya Kita Membaca Surah Pagat Sanggak Bedaham Sampai Kalau Dua huruf Ada Berbunyi Nah Batal Sampai Yang Kalau Dibaca Cuma Surah Kalau Membaca Rukun Patihah Tasahud Akhir Nah Itu Kita Dimaafkan Bedaham Sampai Kalau Membaca Patihah Berapa Huruf Keluar Jadi Bagi Para Imam Sambah Yang Itu Hati Hati Baca Surah Patihah Bagus Sudah Baca Begitu Kulia Ayuhal Kafirun Sanggak La Abu Duma Nah Itu Memparakah Jadi Belakang Lagi Kenapa Imam Berapa Dahem Dahem Hurufnya Kalau Waran Itu Hanya Untuk Menuntung Kulia Ayuhal Kafirun Nah Itu Ada Bule Tapi Kalau Menuntung Kan Fatihah Itu Mesti Kada Bapak Yang Ketujuh Yang Membatalkan Sambah Yang Menambah Rukun Pi'ali Sengaja Tanpa Mengikut Imam Menambah Rukun Pi'ali Rukun Sekali Mestinya Ini dua Kali Ruku Sengaja Sengaja Batal Sambah Sambah Menambah Rukun Pi'ali Yang Ketujuh Pembatal Pembatal Sambah 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 Yang Hadas Hadas Kecil Atau Hadas Besar Batal Sambah Yang Yang Kedelapan Ittisallu Najasatin Ada Najis Ada Najis Rahatan Sambah Yang Kita Kubur Teh Cacat Katapih Kita Teh Cacat Kada Karing Basah Nah Batal Sambah Yang Kita Amun Karing Kita Dikatik Jauh Sederhnya Keluar Pada Awak Kita Terusakan Sambah Yang Basah Pas Dibasuh Itu Ittisallu Najasin Berhubungnya Najis Membatalkan Juga Lawan Sambah Yang Yang Kesembilan Pembatal Sambah Yang Terbuka Aurat Aurat Terbuka Itu Batal Sambah Yang Kalau Dilihat Takkan Kalau Sambah Sambah Yang Angin Terbuka Tutupi Lakas Lakas Nah Itu Kada Bapak Ini Terbuka Aurat Dilihat Akan Batal Sambah Yang Yang Kesepuluh Pembatal Sambah Yang Tarkuruk Nin Kau Liyin Auf Liyin Meninggalkan Rukun Kauli Atau Rukun Pi'li Sengaja Meninggalkan Iatidah Meninggalkan Rukun Meninggalkan Sujur Umpamanya Sengaja Nah Batal Atau Meninggalkan Baca Patihah Sengaja Batal Juhan Yang Kesebelas Sengaja Sengaja Yang Yang Kesebelas Yang Membatalkan Sambah Yang Adalah Ragu-Ragu Pada Niat Serta Berlalu Nyarukun Ragu-Ragu Pada Niat Sengaja Sengaja Kita Baca Patihah Hati Ragu-Ragu Aku Tiba Niat Juhur Asarkah Juhur Asarkah Juhur Asarkah Untung Baca Patihah Taruh Sampai Tuntung Nah Batal Sambah Yang Batal Sambah Yang Mestinya Kalau kita Baca Patihah Timbu Kita Ragu-Ragu Aku Tadi Juhur Asarkah Niatku Amun Nya Kadal Awas Ragu-Ragu Ini Dapat Kesimpulannya Upas Kita Aku Juhur Nah Baca Bacaan Patihah Mulai Asal Pulang Waka Nah Itu Nambujur Waktu Kita Ragu-Ragu Dihitung Bacaan Patihah Kalau Kita Sambil Baca Patihah Dihitung Ragu-Ragu Juhur Kata Niatku Asarkah Juhur Asarkah Ragu Sampai Tuntung Patihah Batal Sambah Yang Kita Sak Pada Niat Yang Kedua Belas Membatal Sambah Yang Jua Takhallupun An Imamin Biluk Naini Bila Uzzrin Batinggal Daripada Imam Dua Rukun Tanpa Ada Uzzur Kata Ada Uzzur Imam Rukun Ini Kata Rukun Lagi Imam Ya Tidah Ini Masih Belum Rukun Begitu Imam Kainah Sujud Batal Sambah Yang Di Belakang Ini Kenapa Karena Yang Tinggal Daripada Imam Dua Rukun Tanpa Ada Uzzur Tanpa Ada Uzzur Betinggal Daripada Imam Sampai Dua Rukun Jadi Imam Ruko Ini Masih Berdiri Imam Iatidah Ini Masih Berdiri Begitu Imam Sujud Sampai Dahi Sidin Kalantai Yang Ini Masih Juga Kadar Ruko Batal Sambah Yang Di Belakangan Ini Boleh Kita Betinggal Sampai Tiga Rukun Yang Panjang Itu Kalau Kita Ada Uzzur Ada Misalnya Kita Kita Orang Yang Lambat Bebecaan Patihah Kita Lambat Bebecaan Patihah Imam Orangnya Palajuan Jadi Imam Sudah Ruko Kita Hanya Ingat Ar-Rahman Imam Iatidah Hanya Malik Yawmid Din Imam Sujud Pertama Itu Kita Boleh Betinggal Waktunya Betinggal Diberi Batas Sampai Tiga Rukun Panjang Sampai Sujud Imam Nangka Dua Kalau Imam Sudah Sujud Nangka Dua Kita Kada Tuntung Yawm Baca Patihah Kita Hanya Ketinggalan Rakaat Hanya Ketinggalan Rakaat Kalau Imam Masih Sujud Pertama Hanya Besidin Kita Tuntung Baca Patihah Kita Kawa Empat Rokok Nah Masih Dimaafkan Itu Jadi Betinggal Daripada Imam Dua Rukun Dengan Tiada Uzur Membatalkan Sombah Yang Juga 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 Yang Atau Bedahulu Daripada Imam Dengan Dua Rukun Bedahulu Bada Imam Allahu Akbar rukuh Imam belum mana lagi Imam belum mana disini rukuh lagi Nah begitu si makmumnya sujud Batal sembahyangnya Karena berdahulu daripada imam Dua rukun Atau sarukun berdahulu Cuma tarus-marus Batal aja sembahyang Tabalik keinginan yang jadi imam Allahu Akbar rukuh Hanyar imam rukuh Sambil akan hamidah Hanyar sambil akan imam tabalik Nah itu batal juga sembahyangnya Walaupun sarukun cuma tarus-menarus Jadi berdudi pada imam Dua rukun tanpa uzur batal Badahulu daripada imam Dua rukun tanpa uzur Batal juga Yang ketiga belas Pembatal sembahyang itu I'atika dufardin nafla Ma'i'atikatkan rukun sunat Kan rukuh contohnya Sujud itu rukun Wajib digawi Adanya kadak Ini jadinya sunat Nah batal sembahyangnya Ma'i'atikatkan nang fardu Sebagai Sebagai sunat Itu batalnya Yang ke-14 Pembatal sembahyang Atalapuz b'giril arabiyah Walau du'aan Bertutur dengan bukan bahasa Arab Sekalipun doa Doa sembahyang bahasa Indonesia Batal sembahyangnya Berdoa bahasa Indonesia Karena bahasa Arab Walaupun sebuting Bahasa Indonesia Yang lainnya Arab Batal juga Bapaknya bisa bahasa Arab Sepalih Sepalih Karena bisa Lalu Bahasa Indonesia Nah itu batal sembahyangnya Jadi Doa di dalam sembahyang itu Dibolehkan Bahkan disunatkan Memperbanyak doa Dalam sujud Tapi doanya itu Mesti Yang pertama Saya yakin dulu Lapasnya Lapas arabiyah Bahasa Arab Mendoakan orang Orang itu Ngaran Juku Banyak Batal sembahyang Juku Ini nak naik haji Sembahyang haji Kita doakan Dalam sembahyang Kan doakan Ya Allah Allahumma salim Ya Allah selamatkan Abdaka hamba Engkau Juku Batal Sembahyangnya Juku Selamatkan Daripada Bala Itu Ada apa Dalam sembahyang Karena bahasa Arab Semuaan Membahasa Indonesia Dan itu Membetalakan Jadi Bila Orangnya Bahasa Indonesia Pastinya Dalam hati Ngaran Itu dulu Dalam hati Ma'andak Mendoakan Kita Kampung Misalnya Allahumma salim Karyatana Ya Allah Selamatkan Dalam sembahyang Selamatkan Kampung kami Ya Allah Karyatana Kampung kami Boleh Jadi itu Biasa Arab Karya Allahumma salim Karyatana Artinya Ya Allah Selamatkan Kampung kami Hulu sungai Tengah Ini nabat Dalam sembahyangnya Hulu sungai Tengah Tengah Ada bahasa Arab Yang kelima Belas Yang membatalkan Sombahyang Jua Ad-dua Bilmuharram Dua Dengan Yang diharamkan Oleh Allah Walaupun Bahasa Arab Dua Itu Kita haram Berdoa Macam itu Di dalam sembahyang Diandak Walaupun Bahasa Arab Ada boleh Membatalkan Lawan Sombahnya Apa doa-doa Yang diharamkan Contohnya Minta Lawan Allah Yang mustahil Minta Kepada Allah Yang mustahil Walaupun Bahasa Arab Batal Atau kita Mendoakan 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 Orang lain Supaya Jahat Itu Kada Bagus Juga Mampuanya Kita melihat Orang Bagus Bakawan Rakat Bakawan Baik 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 Haja Kada Melanggar Hukum Allah Didoakan Supaya Bercerai Allah Mafarrik Bainah Huma Ya Allah Pisahkan Antara Keduanya Nah Itu Kada Boleh Amun Dalam Sembah yang Kita baca Doa Itu Walaupun Bahasa Arab Membatalkan Sembah yang Kita Ini doa Bahasa Arab Di dalam Sembah yang Doanya Nang sunat Atau doanya Nang dibolehkan Haja Tidak Bapak Asal Jangan Doa Nang Diharamkan Yang Ke 16 Pembatal Sembah yang Lagi Khitab Wair Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menghitab Menghitab Selain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menghitab Selain Nabi Contohnya Kita Rahatan Sembah yang Assalamualaikum Waalaikum Nah itu Batal Sembah yang Kita Menyahuti Waalaikum Itu kan Kamu Artinya Waalaikum Salam Batal Sembah yang Kita Namun Nyalawan Rasulullah Disufruha Assalamualaika Ayuhan Nabi Kan Tidak 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 Selain Rasulullah Tidak Dihitab Ini Assalamualaikum Kita Kalau mendengar Macam itu Kita Tidak Boleh Menyahuti Kecuali Alayhis salam Boleh Alayhis salam Atasnya Salam Nah itu Boleh Jangan Kamunya Aja Alayhis salam Nah itu Boleh Tapi Yang baiknya Yang bertemu Sampai Hanya Jawab Waalaikum Assalam Contohnya Lagi Orang Wahin Kita Sunat Mendoakan Kalau Ya Rahamu Kallah Artinya Semoga Menyayangi Merahmati Akan Kamu Oleh Allah Wahin Alhamdulillah Kita Sambah yang Ya Rahamu Kallah Batal Sambah yang Kita Menhandak Juga Ya Rahamu Hullah Ya Rahamu Hullah Ganti K nya Lawan Ya Rahamu Kallah Batal Ya Rahamu Hullah Kada Batal Nah Cuman Yang Tadi Ya Rahamu Hullah Misalnya Amun Itu Kita Andak Di Tengah Tengah Bacaan Batihah Itu Memutus Mualat Batihah Memutus Hubungan Batihah Memanya Kita Ada orang Wahin Ya Rahamu Hullah Bujar Kita Karena Batal Sambah Yang Patihah Kita Batal Ulangi Patihah Mulai Awal Pulang Yang Disambung Atau Salawat Sama Haja Kita Rahatan Sambahyang Rahatan Kita Membaca Patihah Ada Orang Menyebut Nama Nabi Kita Allah Musalli Alayah Kita Nah Patihah Kita Batal Sambahyang Nya Karena Patihah Batal Artinya Ulangi Patihah Dari Awal Sampai Sampai Akhir Nah Jadi Berapa Macam Tadi Sudah Ada 16 Macam Perbuatan Atau Perkataan Atau Sawab Membatalkan Pahala Sambahyang Sambahyang Nya Pahalanya Batal Artinya Apa Kalau Sambahyang Nya Batal Itu Wajib Diulangi Karena Tanggungan Kita Belum Tuntung Nah Kalau Pahalanya Nang Batal Sambahyang Nggak ada Wajib Lagi Diulangi Cuma Kita Disuruh Untuk Istri Gebar Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pembatal Pembatal Pahala Sambahyang Pertama Adalah Nipak Nipak Artinya Nipak Nitu Menjadikan Sambahyang Ini Sebagai Pendekatan Kepada Makhluk Allah Nah Nipak Itu Nipak Sambahyang Sambahyang Asal Baik Haja Kita Kalau Tahu Datang Ada Sipulan Kita Tahu Pada Pulannya Melihat Aku Sambahyang Sembayyang Semacam Dalam hati Ini Ambil Allah Ta'ala Dijadikan Sebagai Pendekatan Kepada Sipulan Itu Nah Itu Nipak Bila Sambahyang Kita Menjimit Menggugurkan Pahala Pahala Sambahyang Yang Kedua Membatalkan Pahala Sambahyang Adalah Riyah Kita Sambahyang Bagus Allahu Akbar Lillahi Ta'ala Karena Allah Sekaligian Begitu Kita Melihat Ada Sipulan Kalau Kita Gembira Pulan Melihat Kita Sambahyang Kita Ingin Dihargai Oleh Sipulan Itu Kita Ingin Dimuliakan Oleh Pulan Itu Karena Melihat Aku Sambahyang Nah Itu Riyah Ngarannya Bila Macam Itu Ada Dalam Sambahyang Pahala Sambahyang Itu Batal Macam Puasa Juga Kalau Ada Membatalkan Puasa Makan Minum Ada Membatalkan Pahala Puasa Menyembeti Orang Berdusta Sumpah Palsu Melihat Nang Haram Mendengar Nang Haram Bila Kita Lakukan Waktu Kita Puasa Puasanya Kada Batal Pahalanya Hilang Nah Sama Dengan Sambahyang Macam Ini Tadi Juga Riyah Nang Ketiga Membatalkan Pahala Sambahyang Itu Ada An Adam Menyesal Menyesal Sambahyang Rahatan Sambahyang Allahu Akbar Sambahyang Sambahyang Ari hujan Pemanya Ari hujan Tapasan Basah Menyesal Sambahyang Tapasan Basah Otomatis Pahala Sambahyang Batal Karena Sambahyang Menyesal Jadi Membatalkan Pahala Sambahyang Ini Pul 100% Batal Puasanya Sambahyang Pahala Pahala Sambahyang Pahala Sambahyang Nol Muna Fik Artinya Menjadikan Sambahyang Ini Sebagai Mudal Untuk Mendekatkan Diri Kepada Seseorang Selain Allah Nangka Dua Riyah Menjadikan Sambahyang Ini Alat Untuk Dipuji Orang Dihormati Orang Nangka Tiga An Adam Menyesal Sambahyang Segala Yang Membatalkannya Maka Sambahyang Kita Menjadi Utuh Sebagai Sebuah Sambahyang Namun Apakah Sambahyang Itu Sudah Hidup Atau Balom Tak Gantung Kita Meniupkan Ruh Kedalam Sambahyang Itu Berapa Minggu Tadi Kita Hanya Belajar Belajar Melah Sambahyang Supaya Bungas Kita Belajar Melah Sambahyang Supaya Bagus Supaya Indah Ini Hanya Pulang Belajar Supaya Sambahyang Itu Bisa Bisa Hidup Bab Yang Ketiga Ini Mengenai Syarat Syarat Yang Batin Dari Amal Amal Hati Di Dalam Bab Ini Akan Kami Sebutkan Hubungan Kaitan Salat Dengan Husuk Dan Hadirnya Hati Kemudian Kami Sebutkan Makna Makna Batin Batas Batasnya Sebab Sebabnya Dan Pengobatannya Kemudian Kami Sebutkan Perincian Apa Yang Sayugiyanya Untuk Hadir Pada Setiap Rukun Salat Waktu Kita Rukun Handaknya Hati Kita Menghadirkan Apa Waktu Kita Sujud Handaknya Hati Kita Menghadirkan Apa Waktu Kita Duduk Antara Dua Sujud Hatinya Hati Kita Mestinya Macam Apa Nah Siti Memadahkan Satu Persatu Agar Salat Itu Menjadi Baik Bagi Bekal Akhirat Penjelasan Mengenai Persyaratan Khusuk Dan Hadir Hati Ulama Terbagi Dua Pendapat Mengenai Khusuk Dan Hadir Hati Ini Ada Yang Mengatakan Itu Sunat Mu'akat Bagi Sebuah Sembah Yang Sunat Mu'akat Ada Lagi Yang Mengatakan Para Ulama Bahwa Khusuk Dan Hadir Hati Itu Merupakan Syarat Sembah Yang Kalau Sembah Yang Itu Kada Hadir Hati Kita Kada Husuk Sembah Yang Kita Kada Sah Ada Pendapat Ulama Yang Demikian Cuma Masalahnya Apakah Mesti Husuk Ke Ampet Rakaat Kadang Jam Itu Ada Sekurang Kurang Husuk Ada Batas Bila Sekurang Kurang Itu Kita Kada Dajua Nah Kada Sah Sembah Yang Jadi Kita Perlu Menjadi Tahuk Di Pintang Mana Sekurang Kurang Kita Mesti Husuk Supaya Sembah Yang Itu Bisa Sah Penjelasan Mengenai Persyaratan Husuk Dan Hadirnya Hati Ketahuilah Bahwa Dalil Dalilnya Itu Banyak Antara Lain Firman Allah Ta'ala Akim Salat Alizikri Artinya Jadikanlah Salat Untuk Mengingat Aku Kalau Kita Sembah Yang Tapi Ada Ingat Lawan Allah Apa Gunanya Sembah Yang Maka Kita Sembah Yang Untuk Mengingat Aku Zahir Perintah Itu Adalah Wajib Sedangkan Lupa Itu Adalah Kebalikannya Dari Ingat Barang Siapa Yang Lupa Dalam Seluruh Salat Maka Bagaimana Ia Menjadi Orang Yang Mendirikan Salat Untuk Mengingat Allah Awal Akhir Sembah Yang Tidak Ingat Lawan Allah Ta'ala Dan Birman Allah Ta'ala Wala Takum Minal Ghafilin Artinya Dan Janganlah Kamu Termasuk Orang Orang Yang Lalai Lupa Adalah Larangan Ini Larangan Allah Melarang Kita Termasuk Orang Yang Lupa Kepadanya Setiap Larangan Itu Menurut Zahirnya Adalah Tahrim Untuk Mengharamkan Haram Jadi Sembah Yang Itu Kalau Kita Ingat Lawan Allah Ta'ala Hukumnya Haram Kalau Memandang Zahir Ini Ayat Al-Quran Jadi Batas Mana Batas Minimal Mana Kita Mesti Ingat Lawan Allah Artinya Berapa Persen Mesti Kita Ingat Lawan Allah Sehingga Terlepas Daripada Haram Tadi Artinya Sehingga Kamu Mengetahui Apa Yang Kamu Katakan Kita Sadar Mulut Kita Mengata Iyakana Budu Kita Sadar Mulut Kita Mengata Wa Iyakana Seta'in Kita Sadar Mulut Kita Mengata Ihdinas Sirat Al-Mustaqim Nah Itu Hadir Hati Neng Dicerla Itu Mulut Kita Mengata Iyakana Budun Tapi Hati Kita Kada Merasa Mengata Iyakana Budu Nah Itu Lupa Neng Barannya Itu Tuhan Kada Suka Macam Itu Muntung Bapak Menghadap Allah Tapi Hati Mendustakan Wajah Tu Wajih Lilladhi Padal Samawati Wal Ar Aku Hadapkan Hatiku Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Tapi Hati Kada Nah Itu Allah Kada Suka Demikian Sebagai Sebab Lagi Dilarangnya Orang Orang Yang Mabuk Mabuk Itu Datang Dari Orang Yang Lalai Tenggelam Kita Cuitanya Dengan Was-was Dan Pikiran Dunia Orang Mabuk Dilarang Sembah Yang Kenapa Orang Mabuk Biasanya Kada Sadar Diucapkannya Orang Mabuk Jangan Sembah Yang Karena Kada Sadar Diucapkannya Orang Mengantuk Jangan Sembah Yang Karena Mengantuk Kadang-kadang Kada Sadar Diucapkan Nah Jadi Sembah Yang Supaya Bujur-bujur Sadar Apa Yang Diucapkan Mabuk Itu Datang Dari Orang Yang Lalai Tenggelam Kita Cuitanya Dengan Was-was Dan Pikiran Dunia Mabuk Macam-macam Ada Orang Mabuk Arak Ada Orang Mabuk Pekerjaan Ada Orang Mabuk Harta Mabuk Juangan Setiap Kita Melupakan Sesuatu Yang Lain Berarti Kita Mabuk Di Dalam Sesuatu Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Innamass Salatu Tamaskunun Watawaduun Artinya Salat Itu Hanyalah Ketenangan Dan Merendahkan Diri Kalau Kita Kada Sadar Kita Merendahkan Diri Dalam Sambah Yang Kadakhawa Dibatasi Dibatasi Dengan Alif Lam Al Dan Kata Innama Hanya Untuk Menyatakan Kesungguhan Dan Menguatkan Para Pukahat Memahami Dari Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Innama Shub'at Pi Malam Yukassar Artinya Shub'ah Itu Hanyalah Pada Sesuatu Yang Tidak Dapat Dibatasi Adalah Pembatasan Penetapan Dan Nabi Ini Membahas Kata-kata Innama Innama Itu Artinya Hanya Sanya Hanya Sanya Innama Shalat Hanya Sanya Sembah Yang Itu Ketenangan Dan Merendahkan Diri Jadi Artinya Orang Sembah Yang Tapi Kada Tenang Kada Merendahkan Diri Kada Sembah Yang Sembah Yang Sembah Yang Itu Ketenangan Dan Merendahkan Diri Kalimat Yang Dipakai Innama Salatu Sama Dalam Istilah Ulama Fikir Mengatakan Innama Shub'atu Hanya Shub'ah Pimalam Yukassar Artinya Shub'ah Itu Hanyalah Pada Sesuatu Yang Tidak Dapat Dibatasi Nah Shub'ah Itu Terjadi Shub'ah Itu Boleh Kalau Balung Dibatasi Bila Sudah Dibatasi Kada Boleh Lagi Shub'ah Masalah Fikir Hubungannya Masalah Kata-kata Sop'ah Nitung Banyak Orang Kita Berdua Bakawan Kita Berdua Bakawan Menukar Tanah Sebidang Tanah Sebidang Tanah Belum 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 Sebigi Masih Tau Tau Kawan Kita Tanpa Sepengetahuan Kita Menjual Bagiannya Kalain Nah Tanpa Sepengetahuan Kita Menjual Kalain Kita Boleh Merebut Kita Boleh Merebut Kita Menang Asal Belum Belum Dibatasi Nah Itu Ngarannya Sop'ah Kalau Kita Sudah Nukar Tanah Sekap Lewan Kawan Bebagi Dah Sini Ikam Sini Aku Dijualnya Karena Bapak Dahan Lewan Kita Kita Kalau Lagi Merabut Bebagi Sudah Nah Itu Pembatasan Sama Sembah Yang Tadi Sop'ah Bandingannya Kalimatnya Sembah Yang Itu Hanya Sanya Adalah Ketenangan Dan Merendahkan Diri Nah Itu Disebut Sembah Yang Nang Disebut Sub'ah Itu Pada Barang Nang Belum Dibatasi Kita Bulah Rumah Lawan Kawan Lima Juta Seorang Bulah Rumah Bulah Sebuah Laman Lagi Dihalat Masih Sebuah Masih Hanya Kawan Menjual Bagiannya Kelain Kedasa Pengetahuan Kita Kita Boleh Merabuti Itu Supaya Kita Nukarinya Nah Boleh Mau Kada Mau Mesti Manang Dalam Fimalam Yukassar Jadi Orang Nang Sembah Yang Kada Tenang Orang Nang Sembah Yang Kada Merendahkan Diri Itu Kada Disebut Sembah Yang Kada Disebut Sembah Yang Innam Salatu Tamaskunun Watawadu Nah Ingat Itu Dan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Malam Adalah Zikri Pa'alam Annahu La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah No Ilaha Allah Muhammad Rasulullah No Ilaha Ilaha Lam Ilaha Ilaha Allah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah La ilahe illallah Al-Fatiha Al-Fatiha